Intro Usai 11 pegawai di lingkungan Kementerian Sosial dinyatakan positif COVID-19 Empat ruangan yang berada di gedung Kementerian Sosial Jalan Saleh Baraya Senen, Jakarta Pusat ditutup sementara pada selasa siang Adapun empat ruangan tersebut terdiri dari Ruangan Biro Kepegawaian Direktorat Bencana Sosial, Direktorat Bencana Alam dan Sekretariat di Jenlin Jamsos Selama ditutup pihak Kementerian Sosial melakukan sterilisasi area dengan menyemprotkan cairan disinfetan Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengungkapkan penutupan empat ruangan tersebut dilakukan pasca 11 orang pegawai kemensos dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani swab tes antigen Swab tes antigen terhadap seluruh pegawai kemensos dilakukan lantaran jumlah kasus COVID-19 di Jakarta mengalami peningkatan beberapa hari terakhir Kementerian Sosial mengaku akan meningkatkan protokol kesehatan ketat terlebih saat meningkatnya kasus penyebaran COVID-19 di Jakarta